Pemirsa kita awali, ini sore dari perkembangan seputar helikopter TNI yang jatuh. Rumah duka almarhum Kapten Kadek Udi Suwardiasa di Desa Tukat, Sumaga, Buleleng, Bali dipenuhi anggota keluarga dan anggota TNI, adik, untuk mempersiapkan keletangan jenazah. Kapten Kadek Udi Suwardiasa gugur setelah helikopter Mi-17 yang ditumpangi jatuh di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah kemarin siang. Isyak tangis keluarga pecah saat menanti kedatangan almarhum Kapten Kadek Udi Suwardiasa di Desa Tukat, Sumaga, Kejamatan, Buleleng, Bali. Selain keluarga dan tetangga, anggota TNI Angkatan Darat juga bersiap menyambut kedatangan jenazah korban helikopter yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu siang. Ketut Gitariasa, ayah korban Kapten Pilot Kadek Udi Suwardiasa, saat ditemui di rumah Duga, menyatakan keluarga sempat merasakan firasat sebelum kejadian yang menimpa putra keduanya. Almarhum Kapten Pilot Kadek Udi Suwardiasa juga memiliki kakak yang bertukas di TNI Angkatan Darat di Tabanan, Bali. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin Yassin, Ainyus, melaporkan. Dan saat ini kami sudah bersama salah satu anggota keluarga almarhum, Kapten Kadek Udi Suwardiasa di Buleleng, Bali, Mas Putu Aris. Selamat sore, Mas Aris. Ya, selamat sore, Mas. Sebelumnya kami turut berduka cita atas berpulangnya anggota keluarga Anda, Mas Aris. Terima kasih. Mas Aris, kapan pertama Anda dan keluarga mendapat kabar kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Kapten Kadek? Dari keluarga kami yang menerima kabar itu sore ya, sekitar jam 6 itu baru kita menerima kabar. Setelah dari teman-teman kita itu mendapat informasi dari TP1, berita dari TP1. Baru kita berkumpul, jadi kita istilahnya meyakinkan bahwa apakah betul kejadian itu ada di dalamnya keluarga saya, atau berkadik saya, Kapte Kadek Udi Suwardiasa. Dan ternyata sampai jam 1 kita ingin mendapatkan berita kebenarnya itu, dan ternyata memang benar. Yang satu, kita dapat informasinya dari teman-teman, baik dari kita keluarga juga, di TNI mendapat kepastiannya. Kapten Kadek, apakah sempat dibawa ke rumah sakit, mendapatkan perawatan, atau memang meninggal di lokasi kejadian? Informasi yang saya dapatkan, Kadek Udi meninggal di tempat kejadian pada saat itu juga, karena pesawatnya meledak ya, dengan informasi dan berita yang saya lihat di televisi. Sudah berapa lama sesungguhnya Kapten Kadek Udi ini bertugas Mas Aris? Beliau bertugas sudah lama ya, beberapa tahun, 4 tahun terakhir tidak pernah pulang, tapi tetap kita komunikasi, baik dengan keluarga, orang tua, dan ibunya. Nah itulah yang menyebabkan, kami sekeluarga sangat sedih dengan kejadian ini, yang tidak kita duga-duga. Jadi 4 tahun dinas, tidak pernah berkunjung atau pulang ke kampung alaman sama sekali? Betul, karena beliau bertugas, dan sangat takar kepada tugas yang diberikan oleh atasannya. Saat perisiwa kecelakaan, apakah Kapten Kadek sebagai penumpang di pesawat tersebut, atau sebagai apa? Menurut informasi, sebagai instruktur ya, Pak Kadek Udi Udi, jadi Kapten Kopilar kalau tidak salah, itu informasinya. Dan lepas landas, tujuannya ke mana heli itu? Tujuannya ke Lanun, dikenal. Kapan terakhir keluarga kontak dengan almarhum? Terakhir kalau tidak salah, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, dengan kakaknya. Apa yang disampaikan waktu itu, Mas Aris? Bercakap-cakap biasa saja, tidak seperti dia terjadi apa-apa. Tidak ada apa namanya, insting ataupun akan terjadi seperti ini. Oke, oke. Dari pengakuan keluarga, bagaimana karakter yang ditonjolkan oleh almarhum semasa hidupnya? Kadek Udi, Kapten Kadek Udi adalah salah satu putra dari pahaman saya, Pak Ketuk Gitar Yase, merupakan keluarga, merupakan sosok yang sangat dibanggakan. Jadi, itu adalah harapan kami. Apakah doa sudah dilakukan juga oleh anggota keluarga saat ini di rumah duka? Sudah. Sudah mulai tadi malam, kita sudah, sesuai dengan kepercayaan kami sebagai umat Hindu, kita sudah berdoa, kita sudah, istilahnya, secajian-secajian kita sudah kita aturkan, sesuai dengan kepercayaan kami di agama Hindu. Bagaimana saat ini anggota keluarga, kondisinya, sudah bisa menerima hal ini? Kita sudah, tadi malam, kita sudah berusaha mengikhlaskan ya, termasuk, tapi ibunya, masih belum bisa, karena Pak, kesayangan ibunya keluarga juga, ya namanya 4 tahun, tidak pernah pulang, ketemu secara langsung, begitu ada informasi, seperti ini, sangat shock. Lagi kami ucapkan, belakang suara kami yang sangat dalam, Mas Arisda, untuk keluarga yang begitu kehilangan ya, yang ingin kami tahu, apakah kemudian ada penghargaan, ataupun penghormatan terakhir, yang diberikan oleh, petugas di sana, kepada keluarga, atas berpulangnya almarhum, atas gugurnya almarhum? Kami, masalah penghargaan belum, tetapi, dengan hadirnya, bapak-bapak, dari, Danding, kemudian di sini ada Kasding, ada semua petinggi-petinggi, perwira, hadir di sini, untuk mempersiapkan, penyambutan, jenazah, dari, Tadek Udi, sangat luar biasa, dari pantauan, sampai ketuguran pun, itu dipercaya untuk, tanggal 10, pembakarannya upacara, secara adat, kembali, hindu. Baik. Terima kasih, Mas Aris, gugur saat bertugas, almarhum keluarga Anda, kami, tetap merasakan duka yang sangat dalam, atas hilangan yang dirasakan oleh keluarga.